Sementara di Sumatera Utara, lantaran kelamaan menunggu usai menjalani tes COVID-19, seorang ibu melahirkan tanpa didampingi petugas medis di RSU Tuping Sipulka. Adik pasien yang merekam kejadian tersebut langsung mengunggah video pasien dan bayinya di media sosial hingga menjadi viral. Terima kasih telah menonton! Di saat menunggu, ternyata pasien keburu melahirkan. Pihak keluarga bahkan sampai berteriak-teriak meminta pertolongan petugas medis. Akan tetapi, pihak rumah sakit menyebut pasien bukan ditelantarkan. Pasien melahirkan saat perawat sedang keluar ruangan. Saat ini pasien bersama bayinya tengah dirawat di ruang isolasi setelah hasil tes pasien menunjukkan hasil reaktif COVID. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriya di Tanjung, INews melaporkan.